Welcome to Andripewe, kita kali ini bakal review HyperOS di Xiaomi 13T. Sebelumnya bagi kalian penonton baru silahkan subscribe dulu untuk mendapatkan native info pembaruan seputar Xiaomi. Untuk tampilannya, kalau ini sih saya pakai tema ya, tapi ada yang baru nih, yaitu widget. Nah ini widgetnya teman-teman, bisa dilihat. Widget kita lihat dulu. Widgetnya yang baru, nah disini ada Mi Video, ada Tema, Popola Video, ada Best Steel Ikan ya. Ikan apa enggak ini termasuknya ya di aplikasi, karena saya install aplikasi. Ini ada gallery, ini jam, terus ke bawah seperti ini teman-teman. Oke tampilannya ya. Ini bisa menambahi, ini widgetnya yang baru. Terus, saya klik yang baru. Kita lihat ke bawah. Nah ini kabel notifikasinya. Yang di tengah itu kan, ada home ya. Nah itu sudah bisa, dihilangkan. Ya udah bisa dihilangkan kan. Tidak ada namanya. Kita lihat disini. Untuk yang notifikasi. Nah ini jangan tampilkan label ikon kalau. Ditampilkan. Berarti ini ada tulisannya. Kalau jangan ditampilkan, berarti enggak ada tulisannya. Nah ini, dan juga ini kontrol perangkat. Nah ini ada home ya ini home. Kalau dihilangkan. Nah seperti ini. Terus yang lainnya. Masih sama sih sama semua ya. Hemem apalagi ya yang baru. Nggak ada yang baru sih kalau. Menurut saya, ini galeri. Ya galeri seperti ini. Terus apa lagi? Oh ya ini notifikasinya. Ini notifikasinya. Kalau di slide ke bawah disini. Ada juga untuk pencarian ya. Pencarian untuk aplikasi. Dan juga untuk fail juga ada. Tapi ini saya hilangkan. Yang. Togel pencariannya. Karena ribet. Kalau seperti ini kan enak. Notifikasinya langsung keluar kalau. Yang ada pencariannya seperti ini. Harus. Dari atas ke bawah seperti ini-ini. Ada yang baru seperti ini. Untuk inconnya maksudnya ya. Nggak tahu itu bawa antina atau bukan. Nanti dilihat sama apa enggak. Punya teman-teman seperti itu dan untuk. Sensitifitas ya masih anak sama aja. Cuma yang berasa signifikan yaitu suhu. Ya suhu baterai atau. Ya yang kemarin itu. Berasa panas. Kali ini lebih adem. Ya tidak terlalu. Panas seperti. HyperOS yang tahun 2020. Dan untuk screen. Temenya screen on time. Nah ini saya. Memasang aplikasi screen time disini bisa terpantau. 5-5 menit. Baterainya masih 16. 5 jam itu untuk. Pembagiannya seperti ini. Ada games. Ada entertainment. Dan ada. Untuk social social media. Seperti itu ya. Jadi sekitar 5 jam lebih. 5 setengah jam. Saya kira masih mampu. Ini dengan refresh rate-nya maksimal ya 1.4. 4 hertz tidak saya turunkan. Dan juga tidak pakai mode. Daya rendah. Oke. Nah ini untuk konsumsi baterainya. Masih sama seperti ini. 3-5-6 menit waktu tersisa. Nah itu. Kalau stand-by. Ya modif. Modenya seimbang. Nah seperti ini. Ini belum saya isi ya tadi. Start jam 7. Nah. Ini pengisian yang dioptimalkan. Ada di sini. Jadi kalau ngetesnya. Apa namanya? Ngetesnya semalaman. Gak masalah sih. Ada perlindungannya. Oke nah seperti ini. Ini yang baterai terkuras. Nah di sini ada main games ya tadi ya. Oke. Nah untuk. Kedepannya Ordi ya saya punya tips nih. Setelah update ya. Kan biasanya agak ngelak tuh. Nah teman-teman. Restart aja HP-nya dulu. Pastikan di-restart dulu kalau. Sudah di-restart. Nanti dipakai seperti biasa. Sampai. Kosongnya drain break-nya. Baterainya sudah di-kosongkan. Sampai nol mati sendiri terus di-cah. Sampai penuh dulu. Baru dipakai lagi. Nanti akan terasa lebih smooth. Dan juga biasanya. Ada adaptasi lagi. Untuk satu minggu ke depan. Supaya mencapai. Performa yang maksimal dari. Update on software-nya. Oke gitu teman-teman. Untuk review satu hari setelah. Update software. Xiaomi Hyper Ox. Di. Xiaomi 13 Ton. Jangan lupa untuk klik-klik dan subscribe. See ya. Jangan lupa untuk klik-klik dan subscribe. Jangan lupa untuk klik-klik dan subscribe. Jangan lupa untuk klik-klik dan subscribe. Terima kasih.